Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel belajar hukum nah kali ini kita mau jawab satu pertanyaan dari penonton atau audiens dari youtube kami yaitu tentang PKP yang masih berlaku tetapi PKP itu masih mengacu ke undang-undang 13 dan sepertinya tidak sesuai dengan undang-undang cipta kerja atau aturan turunannya nah seperti apa menikapinya kemudian bagaimana yang harus dilakukan padahal PKP masih berlaku kemudian ada perubahan terkait peraturan perundang-undangan khususnya di undang-undang cipta kerja dan BPPP terkait aturan turunannya nah kita masuk langsung saja ke materi supaya segera kita dapat insight atau segera bisa didiskusikan nah ini saya ambil pertanyaannya ya jadi pertanyaan originalnya seperti ini bagaimana dengan kedudukan PKP yang masih menggunakan undang-undang 13 sedangkan BPP 35 tidak menyebutkan pencabutan undang-undang 13 nah ini pertanyaan ini menurut saya cukup oke cukup bagus ya karena mungkin juga dialami oleh beberapa usaha atau perusahaan maupun dari teman-teman pekerja mengenai adanya perubahan ini sedangkan BPP-nya masih ada nah saya mau bahas ini ini adalah murni pendapat saya dan hanya untuk tujuan edukasi ya bukan untuk tujuan yang lain dan bukan merupakan nasihat hukum nah kita bahas dulu ya PKP itu apa nah PKP bagi yang memang belum pernah tahu adalah perjanjian yang merupakan perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang terkata di instansi ketenaga kerjaan dengan pengusaha jadi PKP itu isinya adalah syarat-syarat kerja hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha nah pekerja ini diwakili oleh serikat pekerja pengusaha diwakili oleh tentu saja manajemen pengusaha nah dua entitas ini berunding untuk menyepakati terkait aturan kerja yang berlaku nah PKP ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang atau diperbarui ya seperti itu nah kemudian saya gak akan bahas teknis tentang PKP itu bagaimana cara membuat dan sebagainya tetapi kita dapat pemahaman dulu bahwa PKP ini adalah patokan bagi pengusaha maupun bagi pekerja dalam menjalankan tugasnya atau kewajibannya dan pemberian haknya intinya seperti itu jadi pedoman dalam pekerja terutama yang mengatur tentang ketenaga kerjaannya nah kemudian di undang-undang cipta kerja yaitu di penjelasan pasal 154A ayat 2 itu tertulis seperti ini ya perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan nah kalau dari sini bisa disimpulkan bahwa ada dua hal yang pertama PKB itu tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan ya itu clear yang kedua PKB itu harus mengatur lebih baik ya boleh mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan seperti itu ya pengerti pemahamannya seperti itu nah menjawab pertanyaan tadi bagaimana kedudukan PKB yang masih menggunakan undang-undang 13 sedang PP35 tidak menyebutkan undang-undang 13 jawabannya ya satu ya memang undang-undang 13 itu tidak dicabut tapi dirubah dan ditambah atau dihapus bagian pasal-pasalnya oleh undang-undang cipta kerja jadi undang-undang 13 masih berlaku nah PKB-nya bagaimana PKB-nya masih berlaku tadi syaratnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan contoh kalau di PKB diatur pesangon pegawai yang PHK karena pelanggaran PKB atau melanggar aturan kerja itu diberikan hak satu kali pesangon satu PMK dan UPH contohnya seperti itu karena di PKB diatur seperti itu kemudian di PP35 itu kan tertulis bahwa kalau ada pelanggaran perjanjian kerja PP atau PKB haknya ditetapkan setengah pesangon satu UPMK dan UPH maka yang dipakai yang mana yang dipakai tentu saja PKB kenapa karena satu PKB-nya masih berlaku dan yang kedua hak yang diberikan itu atau yang diatur itu lebih baik dari peraturan perundang-undangan seperti itu jadi selama PKB itu masih berlaku dan tidak bertentangan dan mengatur lebih baik tidak ada masalah jadi tetap jalan kecuali memang di PKB itu ada hal yang sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti itu jadi jawabannya seperti itu jadi PKB-nya masih berlaku syaratnya tadi diuji dulu satu masih berlaku tidak lihat tanggal masa berlakunya yang kedua apakah melanggar peraturan perundang-undangan yang ketiga ini mengatur lebih baik atau lebih buruk kalau mengatur lebih baik dipakai kalau mengatur lebih buruk yang dipakai yang peraturan perundang-undangan nah kira-kira itu jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami bisa dimengerti terima kasih sudah menonton saya terbuka untuk diskusi kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati